Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kecil, hari ini kita akan belajar dan bermain bersama dengan tema air berjalan Loh kok bisa air berjalan? Yuk kita simak Siapkan 3 gelas berisi air, siapkan juga 3 pewarna, kuning, biru, merah Siapkan juga pengaduk, bisa sendok, libi atau sedotan Siapkan juga 2 lembar tisu Teman-teman bisa lipat seperti ini supaya tebal Kita mulai mencampur warnanya ya Masukkan warna kuning Ini warna kuning, tetapi karena pekat jadi berwarna oranye Aduk sampai merata Kita masukkan warna lainnya ya Ada yang bisa menebak, ini warna apa? Ya, warna biru Sekarang masukkan warna merah Aduk juga sampai merata Sekarang kita masukkan tisu di antara ketiga gelas ini Kira-kira apa yang terjadi ya Kita masukkan tisu yang kedua Amati kembali apa yang terjadi Kok bisa ya air berjalan? Yuk kita cari tahu Air bisa berjalan ketika kita memasukkan tisu di antara kedua gelas air Sebab tisu terbuat dari selan tanaman yang di dalamnya terkandung sel-sel Sel adalah bagian yang sangat kecil dari tanaman dan memiliki ruang kosong Sehingga mudah menyerap air Karena itulah lama-kelamaan tisu menjadi basah seluruhnya dan warna pun bisa tercampur Itu karena air terus berpindah mengisi ruang kosong dalam sel-sel atau ruang-ruang kecil yang ada di dalam tisu Selamat mencoba